Pemuda bernama Dimas Prayogi berusia 19 tahun, kamis yang ditangkap polisi sektor Banjaragung Tulang Bawang. Pemuda warga desa Penawarjo, kejamatan Banjaragung ini, ditangkap karena mengeroyok seorang warga yang sedang ronda malam. Dua pelaku lain masih buron. Hasil pemeriksaan polisi terungkap, pengeroyokan itu dipicu masalah spele, yakni meminjam korek api. Korban dikeroyok saat mengambil korek apinya yang baru dipinjam pelaku untuk menyalakan rokok. Masalahnya apa? Kawan-korek saat itu nyumbar, belum selesai minupin. Udah dimintakan sama ini. Enggak, ribut dulu situ cacok. Terus kita orang samperin. Baru? Baru-baru bertiga? Iya. Para pelaku mengeroyok korban usai pesta minuman keras. Akibat kejadian itu, korban terluka di kepala dan lebam di wajah serta lengan. Nama kamu siapa? Kamu melakukan pengeroyokan itu sama siapa? Setelah dibawa, tidak lama, tidak belum dikembalikan, diteriai sama pihak korban untuk meminta supaya dikembalikan korek apinya. Ternyata yang datang malah tiga orang tidak memberikan, namun mereka marah-marah dan serentak tiga orang melakukan pengalian terhadap berkorban. Polisi menyita barang bukti baju korban yang robek akibat dikroyok atas perbuatan yang tersangka terancam hukuman lima tahun penjara. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang. Sebuah pikap ringsek pertimbangan listrik di Jalan Sumatera Lintas Barat, Desa Kubu Terahu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, Minggu Siang. Satu orang tewas di lokasi kejadian dan dua luka berat. Evakuasi para korban yang masih satu keluarga tersebut berlangsung dramatis sebab dua korban yang selamat masih anak-anak dan terluka di kepala dan patah kaki. Ketaka ini terjadi setelah kabel listrik yang buntai di pinggir jalan bersangkut baktuk. Hal itu menyebabkan dua tiang listrik tertarik dan rokok. Saat itulah mobil pikap yang membawa rombongan keluarga yang akan berwisata di hari Mibu Tahun Baru tertimpa. Korban meninggal bernama Yunila, 42 tahun, warga desa Kerang, Kecamatan Batu Berat, Lampung Barat. Sementara dua korban luka adalah Etiza Akila Setiawan, 9 tahun, dan Faliza Elena Setiawan, 4 tahun. Para korban dievakuasi ke rumah sakit umum daerah Alimuddin Umar, Lampung Barat. Dua bocah laki-laki kakak dan adik di Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, tewas tenggelam di kolam penjernihan air milik Pelindo. Kedua korban bernama Abid Nata Arohim, 9 tahun, dan adiknya bernama Ajib Arohim, berusia 4 tahun. Abid dan Ajib tenggelam saat bermain di sekitar kolam bersama sejumlah teman-teman seusianya. Lokasi kolam tak jauh dari rumah mereka. Abid dan Ajib diketahui tenggelam setelah warga mendengar teriakan teman-temannya yang meminta pertolongan. Saat dievakuasi warga, Abid dan Ajib sudah tidak bernyawa lagi dan langsung dievakuasi ke rumah duka. Keluarga menolak jenazah Abid dan Ajib di autopsi. Mereka mengikhlaskan musibah itu. Dua orang dewasa berduel menggunakan senjata tajam di pinggir jalan Desa Tanjung Iman, Kecamatan Belambangan, Pagar, Lampung, Utara, Selasa Siang. Pria bernama Yulianto dilarikan ke rumah sakit akibat terkena sabetan senjata tajam di kepalanya. Lawan duel bernama Hendra langsung kabur. Kedua pria yang berkelahi tinggal bertetangga di Desa Tanjung Iman. Tidak ada yang mengetahui persis penyebab perkelahian. Namun saat kejadian, keduanya sempat terlibat cekcok soal utang-piutang. Dari lokasi kejadian, polisi menyita dua golok dan dua motor yang dipakai Yulianto dan Hendra saat berduel. Yulianto yang terluka terkena senjata tajam sempat dirawat di rumah sakit Candimas Medical Center Lampung Utara. Ia akhirnya dirujuk ke rumah sakit di Bandar Lampung karena lukanya yang parah. Orang guru di salah satu kondok pesantren di Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Senin siang ditangkap polisi. Pria berinisial MA ditangkap karena diduga mencabuli lima murid perempuannya. Empat korban berusia 15 tahun dan satunya berusia 16 tahun. Dari hasil pemeriksaan polisi, terungkap pencabulan itu dilakukan MA di lingkungan kondok pesantren. Para korban diajak masuk ke ruangan khusus. Korban menuruti kemauan MA karena diiming-imingi mendapat nilai bagus dan barokah dari guru. Pencabulan terungkap setelah korban mengadu ke orang tuanya dan dilaporkan ke polisi. Polisi menyita pakaian korban serta hasil bisum dari rumah sakit. Atas perbuatannya, MA terancam hukuman 15 tahun penjara. Seorang pria yang terpergok mencuri motor di halaman masjid Darussalam, desa Gisting Atas, Kecamatan Gisting Tanggamus, Senin malam ditangkap warga. Tersangka yang akan kabur akhirnya labak beluh dihakimi masa. Tersangka bernama Irwanda alias Wanda, warga desa Karang Agung, Kecamatan Semaka Tanggamus. Seorang teman tersangka kabur. Irwanda dan temannya mendatangi masjid yang sedang ramai jemaah sholat isa. Dia mendorong salah satu motor dari halaman masjid ke jalan sepi dan gelap. Irwanda terpergok warga saat merusak kontak motor korban dengan kunci T. Irwanda adalah residivis kasus pencurian motor pada tahun 2020. Dia telah mencuri dua motor setelah bebas dari penjara. Polisi menyita barang putih kunci T milik tersangka dan motor korban untuk kepentingan pengidikan. Atas perbuatannya, Irwanda kembali dijebroskan ke penjara untuk kedua kalinya. Ancaman hukuman tujuh tahun penjara kini telah menantinya di depan mata. Hutan belantara Taman Nasional Bukit Barisan di Lampung Barat ternyata menyimpan banyak tempat indah di dalamnya. Salah satu yang ramai dikunjungi warga adalah tempat wisata Kubu Berahu yang terletak di Kecamatan Balik Bukit. Selain alam yang asri, wisata di Kubu Berahu juga menyediakan wahana arun jerat atau tubing river di sepanjang sungai bebatuan dan kebersihan airnya terjaga. Peserta arun jerat akan didampingi instruktur yang disiapkan oleh pengelola wisata. Kelengkapan keamanan mulai dari helm dan jaket pelampung wajib dipakai oleh para peserta arun jerat. Peserta arun jerat menggunakan pelampung wajib dipakai oleh para peserta arun jerat. Peserta arun jerat menggunakan pelampung dari ban mobil untuk menelusuri hutan melalui sungai dari puluh ke hilir. Sepanjang perjalanan arun jerat, para peserta diuji adrenalinnya. Tidak jarang para peserta yang terbawa arun sungai berkali-kali menabrak batu, namun justru ini yang jadi keseruan dan tantangan berwisata di tempat ini. Ada ekowisata dan juga banyak objek-objek lainnya yang bisa kita nikmati, jadi harus dicoba, kayak aku. Sejumlah fauna seperti kera dan berpakai jenis burung penghuni hutan mudah ditemukan di tempat wisata ini dan jadi hiburan tersendiri bagi pengunjung. Wisata alam ini bisa dipertimbangkan untuk dikunjungi pada libur akhir pekan Anda. Ali Susanto melaporkan dari Lampung Barat.